selamat menikmati seperti apa perkembangannya selama 1 bulan ke depan dari tanggal 1 April sampai akhir bulan dan kita akan membahas juga untuk 1 minggu ke depan serta posisi di hari 9 besok tidak lama-lama langsung saja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly untuk XAU USD kalau kita perhatikan pergerakan XAU USD selama 1 bulan dari tanggal 1 Maret hingga posisi terakhir di tanggal 29 Maret kemarin ya di hari Kamis di akhir penutupan dimana candle terakhir membentuk pergerakan impulsif yang sangat kuat ya dan posisinya disini kalau kita hitung secara range pembentukan candle impulsif ini mencapai 197.22 dolar per troy ounce jauh rata-rata dari pergerakan candle-kandle sebelumnya ya dan ini merupakan dorongan momentum buyer yang sangat kuat dan menjadikan catatan kita dimana hike monthly sebelumnya yang terjadi di tanggal 1 Desember di 2148.99 terjadi hike baru dan saat ini kalau kita tandain dimana previous monthly hike ada di 2236.33 dan posisi previous low-nya saat ini ada di 2039.11 dan membentuk impulsif bullish dan posisi terakhir batas breakout untuk monthly tidak terjadi ya di 2036.16 ini tidak terjadi dan menunjukkan impulsif berlanjut tentunya yang menjadikan catatan berikutnya yang saya tandain disini dimana posisi ini ya koreksi 50% kemarin terjadi hanya sebatas 1.976.83 dimana saya tarik dari titik low sampai dengan hike-nya ini ya dan terkoreksinya hanya sebatas area 50% ini saya akan hapus dan posisi untuk monthly ini karena disini tidak ada konfirmasi ya adanya reversal candle masih dalam area impulsifnya menurut saya akan berlanjut naik cuman saya akan target naiknya saya akan tandain karena saya melihat dan sudah saya tandain ya dimana disini ada wave 1, wave kedua dan ini menuju wave ketiga ya tentunya wave 1 untuk wave ketiga ini biasanya lebih tinggi kenaikannya jadi kalau saya gunakan Fibonacci extension dari low terakhir sampai disini ya titik A, titik B sampai dengan titik C oke saya mendapatkan target kenaikan selanjutnya di posisi ya di area sini yaitu di 2262.54 itulah target pertama dan target ketiganya ada disini di 1.236 yaitu di 2369 ini menjadikan target wave ketiga karena kalau kita tandain sebentar kita masukkan dulu ya posisinya oke jadi kalau kita tandain disini dengan target lebih tinggi ya daripada wave 1 kita coba cek ya ini wave 1 kita copy menuju wave 2 ke wave 3 ya target normalnya sampai sini di 2200 ini ya 2226 ya poin 33 sorry 2200 disini nih 2261 ya di posisi ini ini adalah target yang paling terdekat dan berikutnya adalah di 2369.23 jadi secara keseluruhan menurut saya menurut saya potensi untuk pergerakan XLUSD di bulan April masih menunjukkan potensi bullishnya tapi tetap ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi koreksi dulu minimal area saya posisi di area posisi di area sini ya yang menjadikan titik resisten sebelumnya atau akan menjadikan resisten become support bisa dijadikan acuan untuk koreksinya oke itu gambaran saya di bulan April jadi secara keseluruhan masih dalam progress bullish ya tapi kita bisa mencari nanti di weekly ataupun di daily ya dalam pergerakan selama satu bulan di bulan April untuk mencari titik koreksinya ya jadi nanti kita akan coba lihat baik di weekly ataupun di daily ya dalam perjalanan satu bulan insya Allah nanti kita akan kawal oke dan selanjutnya kita akan melihat dari posisi minggu depan ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat seperti apa kita turunkan dulu di time frame weekly kita lihat oke di time frame weekly posisinya seperti ini ya sebentar ada beberapa yang akan saya kurangi coret-coretannya supaya tidak terlalu banyak oke ya kalau kita lihat dari posisi progress pergerakan di time frame weekly disini candle terakhir adalah impulsive bullish ya ini posisinya kalau kita ukur secara range ada 72 poin 71 dolar per tryon dan memang itu posisinya sangat besar ya dalam satu minggu pergerakan biasanya rata-rata itu hanya mencapai 40 sampai dengan 50 dolar per tryon oke sekarang kita akan tandain dulu yang pertama previous week height nya dan disini tepat berada di previous monthly juga di 2236 poin 33 itu adalah level tertinggi terakhir kemudian previous low nya ada disini di 2163 poin 61 dan menurut saya potensinya karena kalau kita lihat dari posisi candle terakhir disini ada baris pinbar ya tapi momentum nya tidak cukup kuat dan posisinya terjadi breakout close di atas 2222 poin 91 nah ini menandakan akan terjadi lanjutan kenaikan ya tentunya akan menguji level berikutnya adalah 2261 poin sekian sampai dengan level psikologi nya ini adalah targetnya 2300 jadi kalau kita tandain secara keseluruhan di posisi terakhir ya coba kita cek range nya dari close menuju ke level ini ya sangat memungkinkan dari dua level ini ini akan di uji untuk minggu depan menjadikan targetnya yaitu di 2236 sorry 2262 ya poin sekian sampai dengan 2300 level psikologi itulah target untuk kenaikan di minggu depan dan kita akan mencoba tetap mencari progress koreksinya ya karena dengan target koreksi ini yang kita bisa dapatkan untuk kita ngikutin follow trend atau pergerakan bulisnya sekarang kita akan coba lihat di time from daily ya jadi kalau kita lihat secara keseluruhan minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat progress untuk XL USD ya masih dalam posisi bulis masih sangat kuat untuk bergerak naik tapi tetap planning kita adalah mencari area koreksi ya dari pergerakan untuk XL USD jadi kalau kita lihat disini setelah dia liquidity area 2222.91 ya ini bisa dijadikan acuan untuk sementara yaitu koreksinya ya atau area support disini support become resistant ya posisinya di 2222.91 itu adalah areanya yang paling terdekat ya untuk terjadi koreksi sementara karena kita lihat di Delhi juga belum ada reversal candle ya baik itu bearish golfing bearish pin bar 3 inside down jadi masih memungkinkan dia bergerak bulis untuk informasi selanjutnya kita akan coba turunkan kembali ya di time frame 4 jam sampai dengan 1 jam untuk melihat progress ke depannya kita lihat dulu sekarang di time frame 4 jam oke di time frame 4 jam secara keseluruhan pergerakannya juga terakhir ini membentuk impulsif bulis ya terakhir dan ini adalah resistant di posisi sebelumnya resistant dan sekarang menjadikan support atau resistant become support ya ini kita tandain 2222.91 menurut saya itu salah satu progress koreksinya ya untuk di posisi arisline besok dan 50% nya juga ini akan menjadikan target jadi target 1 dan target kedua dimana kemarin di video terakhir juga sudah saya sampaikan artinya pastinya tidak ada perubahan dengan kondisi saat ini ya kalau kita lihat di time frame 1 jam juga sama nah ini ya ini adalah rencana saya untuk hari Senin besok karena kita lihat kemarin di hari Jumat XAU USD libur ada pasca dan memang diumumkan ada libur untuk jam trading baik di XAU USD itu sendiri dan di time frame 1 jam tidak ada konfirmasi juga jadi secara keseluruhan saya akan melihat nanti dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya planningnya tapi saya sudah punya gambaran kalau marketnya terjadi koreksi menuju area support di posisi 2222.91 atau disini ada rally base rally ini menjadikan pemantauan berikutnya yang satu disini yang kedua disini yaitu di kisaran 2203.32 sampai dengan 2208.91 itu yang akan menjadikan zona pantau saya secara keseluruhan selain daripada area rally base rally di posisi ini kita tandain dulu posisinya ini menjadikan zona pantau saya yang pertama disini jadi nanti teman-teman tinggal pantau di dua area ini ini adalah area rally base rally disitu bentar saya tandain dulu ini menjadikan zona pantau yang pertama disini yang kedua di area order block oke ya jika di area sini sudah ada konfirmasi baik itu bullies golving bullies pin bar 3 in set up insya Allah dia akan berlanjut naik tapi kalau masih impulsif beris inget kita masih punya target berikutnya adalah di area order block di 2208.91 sampai dengan 2203.32 secara keseluruhan trend masih sangat bullish untuk XAUUSD selama satu minggu kedepan oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa baik di monthly weekly dan pergerakan untuk hari Senin besok semoga informasi ini bermanfaat dan nanti kita akan ketemu lagi di review sore ya di hari Senin oke thank you buat semuanya semoga ini bermanfaat dan silahkan cocokkan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten happy weekend buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh